Seorang pria tega membacok pemilik sawah di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Koltim, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Peristiwa tersebut terjadi di lokasi persawahan Desa Mokupa, Dusun 3 Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, pada Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Paur Subat Dalops Bak Ops Polres Kolaka Timur, Ibda Miftahul Fauzi menjelaskan kronologi kejadian tersebut, bermula dari pelaku A. 35, pergi ke sawah miliknya. Sesampainya di sawah, pelaku melihat korban sedang membendung air di saluran irigasi persawahan. Sehingga A. 35, menghampiri dan mempertanyakan alasan air tersebut dibendung. A. ini bertanya, mengapa air tersebut dibendung, kepada korban, ujar Ibda Miftahul Fauzi saat dikonfirmasi tribunyusultra.com, selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Tiba-tiba korban marah dan mengatakan, kenapa kalau saya bendung air? Karena tak terima dibentak A menghampiri korban dengan memegang parang dan langsung membacok korban sebanyak 4 kali. Lanjutnya, saat itu, korban berupaya merebut parang A, sehingga pelaku mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri. Ketika korban tak berdaya, kemudian pelaku meninggalkan tempat dan mengamankan dirinya di rumah kepala dusun 3. Selanjutnya A menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!